Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan, maka seluruh makam dipindahkan, setuju? ya, dipindahlah, digalilah sama tukang gali, begitu digali ada satu makam, jangankan jenazahnya kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah, pas ditanya keluarganya apa amalannya? dia hafal Al-Quran Allah sekedar mau menunjukkan kepada orang yang tidak percaya, ini bukan Nabi ini bukan Rasul, ini bukan Nabi Muhammad ini hanya mencinta kalah Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pembebasan pembangkit listrik tenaga air ini kecamatan akan habis semua kena air diumumkan kepada semua camat KADES, KADUS, RT, RW, masyarakat akan ada transmigrasi masyarakat yang ada tinggal di kampung ini ditransmigrasikan ke desa sebelah kenapa? karena ini nanti akan jadi bendungan pembangkit listrik tenaga air kan gak mungkin nanti pas mau Ramadan diarahnya ke danau, Al-Fatiha maka dipindahkanlah makam-makam yang ada disitu begitu digali, ada satu makam yang menyaksikan itu mencerita jangankan kain kafannya, Pak Ustaz kalau kain mungkin tidak hancur wajahnya yang terdiri dari darah, daging, kulit, bulu seperti dimakamkan kemarin sore, segar tidak dimakan cacing tanah bukan nanti, bukan rasul siapa dia? ditanya keluarganya ketika hidup inilah orang yang zikirnya tak putus Allah, 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 Allah minimal lima ribu kali dia berzikir sehari, kenapa? karena dia mursi, tarepat, nafsabat dia yang ngejek-ngejek dimakan cacing tanah yang ngamalkan, gak dimakan cacing tanah begitu Allah Ta'ala memuliakan yang saya ceritakan ini true story kisah nyata yang ada buktinya sampai hari ini seandainya seluruh dunia ini tidak bersolawat tidak merugikan Nabi Muhammad selawat itu untuk siapa? untuk kita Allah az-Niyah wa kuli niyatim sariqah al-fati'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh